Halo Mami sebalik lagi, kali ini aku akan memberikan rekomendasi untuk Mami semua produk perawatan kulit yang aman untuk ibu menyusui tapi harganya murah Mami Apakah itu? One Brain Viva Cosmetic Sebelumnya saya pernah merekomendasikan produk Sub-VH Device sebagai produk rekomendasi yang aman untuk ibu hamil dan menyusui Tapi ada yang mendef saya katanya ada gak sih produk skincare yang aman untuk ibu menyusui tapi harganya murah meriah Kemudian saya putuskan untuk membuat video ini Berdasarkan hasil riset dan pengalaman pribadi juga akhirnya saya putuskan untuk rekomendasikan produk dari Viva Cosmetic Karena produk Viva itu selain produk lokal meskipun harganya murah meriah tapi kualitasnya itu benar-benar terpercaya sekali dan aman untuk ibu menyusui Saya pernah melihat admin dari Viva itu mengatakan kalau produk Viva itu bekerjanya itu dilapiskan epidermis saja sehingga tidak akan masuk ke pembuluh darah jadi tidak akan bereaksi dengan air suci ibu Ada juga yang nanya nih seberapa penting sih kita untuk merawat diri kita Nah, kalau untuk saya pribadi merawat diri itu merupakan hal yang hakiki ya sesibuk apapun kita kita wajib untuk merawat kulit kita karena kulit itu kan aset jadi kalau misalnya kulit kita sudah terlihat bermasalah itu bakal sulit untuk memperbaikinya gitu dan kalau misalnya seandainya bisa diperbaiki pun harganya pasti mahal sekali sebagai ibu menyusui saya akui setelah saya punya anak itu semakin sulit untuk melakukan perawatan hal para diri itu perawat kulit ya jadi kita perlu trik-trik tersendiri agar tetap bisa menggunakan produk-produk perawatan ini biasanya sih saya pakai perawatan kulit itu saat anak lagi tidur karena kalau misalnya anak lagi melek itu agak-agak susah buat mandi aja itu itu agak susah curi waktunya ya apalagi untuk skin care-an prinsip saya pokoknya setelah punya anak ini minimal satu kali dalam sehari itu saya meng-apply produk perawatan kulit untuk produknya sendiri sebenarnya nggak harus yang mahal ya yang penting itu adalah produk yang cocok di kulit kita dan aman untuk ibu hamil dan menyusui seperti kita ini ibu menyusui jadi harus cari produk yang meng-clean kalau produk itu memang aman untuk ibu menyusui saya mohon maaf tadi internet terlalu panjang kita langsung aja pakai produk-produknya ya yang pertama itu step untuk perawatan kulit itu adalah membersihkan wajah disini saya pakai milk cleanser dari Viva yang spirulina setelah itu baru saya pakai festonicnya kita step by step aja ya kalau saya sih biasanya dipelih ke tangan terus setelah itu baru ditonton-tonton ke sini ini diratakan kesemuruh wajah ini benar-benar harus merata ya karena ini kan tujuannya untuk membersihkan kulit kita dari berbagai kotoran yang menempel kalau sudah merata seperti ini kita harus langsung membersihkan si milk cleansernya dengan menggunakan kapas kecantikan karena kalau terlalu lama itu dia bisa menempel jadi bakal susah untuk dibersihkannya gitu kayak gitu Viva milk cleanser ini sudah saya pakai dari zaman saya masih muda itu mungkin sudah sekitar 11 tahun ya saya pakai produk ini dan ini memang sebagus itu produknya saya suka sekali super cocok saya sudah nyoba berbagai merek milk cleanser tapi selalu balik lagi ke Viva milk cleanser spirulina ini harganya juga murah-murah ini kalau nggak salah ya sekitar 6 ribu atau 7 ribu itu saya lupa setelah pakai milk cleanser ini kita pakai festonic untuk membersihkan sisa-sisa milk cleanser tadi dan kadang juga masih ada sisa potoran yang tidak tersapu bersih oleh yang cleanser ya ini saya pakai ini saya pakai untuk festonic-nya saya pakai yang sebelumnya juga selain pakai selain pakai festonic spirulina saya juga suka pakai air mawar dari Viva karena si air mawar ini bisa dijadikan tonic juga toner ya toner kulit jadi kalau misalnya yang ini lagi habis saya pakai air mawarnya ini harganya ini sama seperti milk cleanser-nya sekitar 7 ribuan gitu lah ya step selanjutnya ini pakai peeling cream ini peeling creamnya saya pakai yang kecil aja sekecil ini tapi bisa dipakai berbulan-bulan ini murah beri ya harganya sekitar 7 ribuan juga kita langsung pakai aja ini peeling cream ini kenapa kita harus melakukan peeling cream atau scrubbing lah ya itu tujuannya biar kita membersihkan daki-daki atau sel kulit mati yang ada di kulit kita ini untuk peeling ini proses peeling ini biasanya saya lakukan selama frequency itu 1 minggu sekali kalau yang kulitnya berminyak mungkin bisa 2 atau 3 kali dalam seminggu menurut saya kulitnya kebetulan kering dan sensitif jadi biasanya cuma 1 kali seminggu kita langsung pakai aja enggak perlu banyak-banyak sih yang penting merata kita langsung meratakan pelan-pelan aja ya untuk scrubnya ini benar-benar lembut banget butiran-butirannya jadi enggak berasa perih sama sekali di kulit biasanya sih saya gak pernah lama untuk melakukan proses peeling ini paling setelah saya apply kayak gini di kosok-kosok sebelum dia kering itu langsung saya bersihkan aja oke ini kayaknya udah lumayan meresap sih belian keringnya udah lumayan juga nih kayaknya dakin-dakinya terangkat habis ini kita langsung bersihkan saja menggunakan air tunggu sebentar ya mamis nanti saya balik lagi oke ini sudah dijelas dan sudah kering juga tadi di dalam sebentar tahap selanjutnya kita pakai toner tapi saya pakainya biasanya pakai armawar sih kalau sebagai toner ini dikuculin aja di kelopak tangan terus tinggal kita tap-tap dia aja harus sampai merata semuanya biasanya kipas-kipas seperti ini biar dia cepat merasapnya ini udah mulai merasap kita langsung masuk ke tahap selanjutnya pakai serum serum whitening advance serum ini harganya Rp. 78.000 oh iya untuk air mawar tadi harganya sekitar Rp. 8.000 ini kita pakai gak pernah banyak-banyak sih kalau pakai seru kayak gini ya paling segini terus meratakan ke seluruh wajah kalau saya cara pakainya gak ditotol-totol tapi dipay dulu ke tangan terus langsung ini harus merata semuanya kena serumnya bisa serumnya bisa kita kasih ke tangan dan step selanjutnya kita pakai pelembab disini saya pakai skin food cream extra care ini harganya sekitar Rp. 16.000 dan aku udah pakai produk ini dari jaman masih muda juga sekitar 11 tahun yang lalu tapi sempat vakum karena aku mencoba berbagai jenis essential oil selama satu setengah tahunan tapi akhirnya balik lagi ke skin food cream ini karena memang mendingan pakai ini ini murah meriah tapi hasilnya bagus daripada pakai essential oil mahal-mahal hasilnya sama aja Rp. 16.000 ini harus merata semuanya ya tadan sudah selesai memang ini agak sedikit berminyak ya kelihatannya ini efek berminyaknya sih gak lama setelah dia meresap itu gak bakal seberminyak ini kulit kita ya oke tadi sudah selesai untuk perawatan wajah sekarang kita lanjut ke perawatan tubuh lainnya ini pakai hand body cantika hand body lotion ini harganya 2000an gitu murah banget kan ya kita langsung pakai aja ini saya pakai di tangan dan di kaki kakinya gak gelepan ya ini meskipun murah meriah ya sih yang berguna tapi kulit kita lumayan lembak setelah pakai produk ini jadang sudah selesai yang saya rasakan setelah pakai rangkaian produk Viva ini kulit itu jadi sehat dan terawat ini benar-benar memuaskan ya untuk ibu menyusui seperti saya tidak perlu produk yang mahal-mahal untuk kulit yang sehat cukup dengan produk-produk murah seperti Viva ini juga sudah aman sudah terawat seperti ini kuncinya sih yang memang itu kita itu harus rajin harus aware terhadap kesehatan kulit kita sendiri gak boleh sampai skip-skip minimalnya itu satu hari itu satu kali kita apply produk perawatan kulit biar kulit kita tidak bermasalah karena kalau sudah bermasalah kan itu untuk menerinya mahal sekali ya saya pernah mengalami jadi tahu itu bisa berjuta-juta untuk memperbaiki kulit kita waktu saya ada masalah jerawat dan itu lumayan mahal dan lama untuk memperbaikinya oke sekian untuk video kali ini semoga bermanfaat see you